Bang Sampah Cikalang Mandiri terus berbenah menjelang penilaian lomba Bang Sampah tingkat kuadratasik Malaya. Bang Sampah yang diresmikan tahun 2021 silap ini sudah memiliki nasabah lebih dari 100 orang dengan sampah yang dikumpulkan mencapai 80 hingga 100 logam per bulan. Pembentukan Bang Sampah berawal dari aktifnya sejumlah kegiatan di wilayah tersebut. Tepat berada di belakang Kelurahan Cikalang terdapat Bang Sampah Cikalang Mandiri. Bang Sampah tersebut terbentuk sejak tahun 2021 dan terus berkembang hingga saat ini. Ditemui pada Senin Siang, Direktur Bang Sampah Cikalang Mandiri beserta sejumlah pengurus nampak tengah berbenah mempersiapkan menjelang perlombaan Bang Sampah yang akan digelar dalam waktu dekat. Dibentuknya Bang Sampah tersebut berawal dari banyaknya kegiatan di wilayah tersebut seperti Kampung KB, Kegiatan KWT, hingga Pos Yandu. Dalam sebulan, sampah yang dihasilkan untuk dijual lebih kurang 80 hingga 100 kg. Kegiatan di Bang Sampah ini dipusatkan pada hari Sabtu, seperti memilah sampah hingga menjual, namun setiap hari Bang Sampah ini menerima sampah dari masyarakat. Selain Bang Sampah, di tempat tersebut juga ada pengelolaan pupuk organik dan juga pemanfaatan barang bekas menjadi barang-barang berguna. Dari kesamatan, terus dari dinas pertanian juga masuk ke sini, terus dari dinas perpustakaan masuk ke sini, alhamdulillah. Satu bulan rata-rata sekitar 80 sampai 100 gilaan. Kegiatannya dari hari Sabtu, Pak, kecilahannya. Tapi kalau di rumah masing-masing, dari tiap hari gitu, dikumpulkan. Tiap hari Sabtu kita setorkan di sini, dipilih sama anggota yang lainnya di sini sama-sama. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasik Malaya, Enan Suherlan, menuturkan, Bang Sampah menjadi sangat penting kehadirannya, terlebih kini Kota Tasik tengah fokus dalam pengelolaan sampah. Selain bisa menjadi nilai rupiah, Bang Sampah menjadikan budaya memilah-milah sampah dari rumah di masyarakat semakin digaungkan. Karena sampah ini adalah persoalan yang sangat terus-menerus karena ini menjadi PR bersama, sehingga perlu kolaborasi bagaimana kita bisa penguranganlah terlebih dahulu terkait dengan sampah yang ada di masyarakat gitu kan. Ini adalah langkah awal yang dilakukan gitu kan. Harapannya ini mampu memberikan energi positif terhadap masyarakat. Ya poinnya adalah bagaimana sampah ini ketika dipilih ini menjadi berkah gitu kan. Berkah dalam hal ini adalah menama-nama kebaikan gitu kan. Bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi dirinya, bagi tetangganya, bisa menjadi rupiah. Itu kan tergantung daripada pengelola bank sampah itu sendiri. Ya tentunya masih kurang karena jumlah kerulahan kita 69 minimal itu kan ada perwakilan di tiap kelurahan yang mampu itu merepresentasikan dari ke-RWN-nya gitu kan. Nanti kan itu menjadi tempat untuk pengelolaan bank sampah di sana, di tiap kelurahan yang berangkat dari ke-RWN. Enan menilai jumlah bank sampah yang ada di kota Tasik Malaya saat ini masih kurang. Dirinya terus mendorong agar minimalnya setiap kelurahan dapat memiliki bank sampah. Jika bank sampah hadir di tiap ke-RWN, Enan optimis dapat menyelesaikan permasalahan sampah di kota Tasik Malaya.